Hai Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam Bapak Bapak Bodor Jumpa lagi sama saya Ronald Kebetulan Yang seperti biasa Abdi ini gak bisa menemani Kebetulan Saya ditemani oleh partner Partner bisa Musuh bisa Sahabat bisa Saudara juga bisa Tergantung kebutuhannya Jadi Untuk mempersingkat waktu Tolong perkenalkan dulu Pak Oke baik Terima kasih waktu ini Saya Tarma Setiadi Hobi 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 main golong Cita-cita Cita-cita jadi astronomi Naikum bulan ya Naikum bulan ya Naikum bulan Nyaman dan sejuk Gak kalah sama perumahan-perumahan Eropa Ya 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 Kebetulan Komplek kita ini juga kan Berenakan macam-macam orang ya Ada syukur Dan agama kali ya Menurut Pak Taman Penilaian untuk komplek kita ini kayak gimana Kebetulan Pak Taman juga orang lama ya Ada di komplek kita ini ya Alhamdulillah Kalau menurut saya Di komplek kita itu Walaupun Beraneka ragam Berbagai suku Adat dan budaya Alhamdulillah Kita ini bisa bersatu Ya Bisa bersatu Bisa rukun Nah inilah Yang selalu Apa Negara luar iri Terhadap Terhadap bangsa kita Bangsa Indonesia Karena disitulah Beraneka ragamanya itu Kita bisa bersatu Coba bayangkan Dibandingin negara luar Berapa sih negara luar suku dan bahasanya Banyak Yang terjadi komplit Nah di kita ini Alhamdulillah Sekian ratus suku bahasa Sekian ribu pulau Alhamdulillah kita Bisa rukun Damai Sejahtera Dan kemana pun kita Bebagian jam berapa pun kita Aman No begal begal ya No no begal Yes Yes Nah Itu untuk 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 universal Pak Taman Ya 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 Yang Yang Kalau untuk internal komplek kita Bagaimana nih Pak Maksudnya Eh Orang-orangnya di lingkungan kita tuh Gimana Yang sudah Yang sekian lama Pak Taman Tiga disini Menilainya gitu Pak Alhamdulillah Komplek kita juga Antar tetangga Ya kan Sudah nggak beda jauhnya mas saudara kandung Ya Sini Walaupun kita Berasal dari daerah yang berbeda Hmm Tapi begitu kita duduk Hmm Di suatu forum Hmm Seolah-olah kita duduk kayak bersama keluarga besar Alhamdulillah Ya 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 Tapi Kadang-kadang gini Pak Eh Karena sangking banyaknya Warga kita Pak ya 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 Kalau kita hitung-hitung mungkin ada sekitar 130 kakak Ya Ya kan Dan Dan Perekonomiannya pun Berbeda-beda Beda pasti Betul Ada yang menengah Ya Ada yang menengah ke bawah Ada juga yang menengah ke atas Eh Yang kebanyakan gini Pak Kadang-kadang Kalau orang Sudah Di posisi menengah Ke atas atau menengah Ke atas sedikit Kadang-kadang Sensitif Pak Menurut WM menurut Tatarman itu bagaimana Coba menyikapinya Maksudnya Sensitif di apanya nih Kalau kebanyakan gini Pak Kadang-kadang Kalau orang Semakin kaya Seharusnya kan seperti padi Pak Semakin merunduk Semakin sopan Baik Tapi kadang-kadang Yang kita sering jumpai itu Kadang-kadang Orang Kaya baru Atau Baru Naik sedikit Lagunya Minta ampun gitu Pak Apa seperti itu Atau gimana Minta ampun itu Karena memang di gebu Nama orang kaya Apa bagaimana nih Sebenarnya begini ya 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 Okabe itu Tidak ada bedanya Kayak anak kecil itu Baru bisa Jalan naik sepeda Jadi dia nggak pernah Apa namanya Memperhitungkan Apa yang ada di jalan itu Baik polisi tidur Maupun ada orang Pasti dia akan tabrak Dan selalu banyak gaya Kenapa Karena memang dia baru bisa Sama hanya kayak orang kaya baru Jadi kaget dia Baru punya duit Orang lain itu punya duit 10 juta itu udah biasa Karena dia kaget Dia seolah-olah Komplek ini dimiliki dia gitu Nah itulah kelemahannya Okabe sama orang kaya Yang memang sudah ada Punya keturunan darah biru Kalau darah hijau Kalau darah hijau ya itu tadi Jadi kaget Begitu contoh Misalnya Orang baru bisa kebeli motor Orang kaya yang darah biru Udah biasa beli motor Karena berhubung dia baru bisa kebeli Makanya gaya itu tengil Nah itu yang saya selama ini Yang saya perhatiin Ya kan Atau yang memang saya juga beberapa Ada kawan yang Memang seperti itu Ya kan Nah ternyata Ya memang seperti itu Apa namanya Merasa dia Orang yang paling sukses Menganggap orang lain itu Di bawah dia Gitu Padahal orang lain itu Sudah di atas dia dari dulu Gitu Oke Kalau masalah seperti itu Makanya kita itu selalu Padahal kan Maaf Bapak Padahal kan Bapak dulu kan Bukan dari orang kaya dulunya ya kan Ya Bukan kan Dari orang susah Berproses Menjadi Menjadi Orang kaya Tapi Tapi Tidak kaget Gitu Begini Kenapa kita bisa seperti itu Corona ya Karena Bagaimanapun Juga Kita harus didasiri dengan agama Hmm Kesuksesan itu Bukan semata-mata Karena kerja keras kita sendiri Oke Karena itu sudah Apa Rido Allah Dari Allah Iya kan Makanya Allah juga Tidak akan sembarangan Memberikan orang yang sukses Gitu Dan bagi yang tidak sukses Juga jangan bekecil hati Kenapa Itu masih terbuka pintu untuk suksesnya Asal Dia Satu Selalu merendahkan diri Kedua Selalu ingat sama Allah Ketiga Selalu bersyukur Apa yang kita dapat So ya Nah Untuk mencapai kesuksesan itu Hanya ada tiga Kunci Satu Jujur Dua Tanggung jawab Tiga Sederhana Itu kunci kesuksesan Ya Kalau orang sudah tidak bisa pegang itu Walaupun dia sama Allah Dikasih kesuksesan Pasti gak bakal lama Itu aja kuncinya Makanya Bagaimanapun juga Kita hidup Di dunia ini Harus Diimbangi dengan agama Supaya apa Supaya yang tadi Sampaikan Pak Ronal itu Begitu naik Jadi orang gaya Jadi sombong Nah supaya tidak ada sombongnya itu Makanya kita harus dirasari dengan agama Nah Tuh Berarti Harus seperti itu ya Pak Terman Betul Landasannya Besiknya Harus ada agama Betul Jadi Kalau kita mau buat sesuatu yang tidak enak Kita jadi ingat sama Allah ya Betul Betul Dan jangan sekali-kali menjolomi Orang Apalagi orang itu misalnya contoh kayak anak yatim piatu Janda-janda yang sudah jombong Ya kan Jangan sekali-kali Bila perlu kita rangkul Bukan nikahi bukan Bukan Artinya kita rangkul itu Kita rawat Bagaikan Ngerawat Keluarga Oh kita sendiri Kalau anak yatim Kita anggap sebagai anak kandung sendiri Jadi insya Allah Hidup kita itu akan selalu diberi keberkahan Dunia dan akhirat Dan rejeki tidak akan kurang Bahkan kita seolah-olah nanti akan punya apa Pohon duit Gitu Kalau kita bisa merawat anak yatim piatu Dan Janda-janda yang jombong Jangan merawat janda-janda yang cantik Yang tajir Jangan Jangan Itu salah kaprah Gitu Kalau anak yatim Siapapun anak yatim itu Perlu dirawat Ya Baik itu orang kaya Maupun orang susah Lebih abdulnya Memang orang susah Gitu Ya Gitu Ya 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 Jadi sudah berapa Pak? Janda yang dipekan sama Bapak? Dan jangan lupa Like Comment and subscribe Salam buat Bapak-Bapak Bodo